Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tri Brata Headline pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polres Metro Jakarta Barat melakukan rilis tahunan 2020 yang merupakan hasil pengungkapan dari reskrim dan reser senarkoba yang terjadi selama tahun 2020 dipimpin langsung oleh Kapolres Jakarta Barat Kombespol Audi Soni Latuheru. Pengungkapan Sat Reskrim pada tahun 2020 ada 142 kasus, diantaranya kasus perjudian, senjata api, senjata tajam, pengeroyokan, pencurian dengan pemberatan, KDRT, ancaman kekerasan, penggelapan dan penipuan, penganiayaan dan persetubuhan terhadap anak. Sat Narkoba juga berhasil mengungkap 557 kasus penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari sabu, ganja, pil ekstasi, narkotika atau obat-obatan golongan 4, tembakau gorila, beserta bahan kimia pembuatannya dan obat-obat berbahaya. Dari Jakarta, Luluwita dan Kronika, Triberata TV, melaporkan. Direkturat Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri melakukan perkara dugaan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Korporasi Wilayah Kabupaten Kalimantan Tengah di Gedung Baris Krim Polri, Jakarta Selatan. Menurut Brigjen Rusdi Hartono, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menginformasikan adanya kegiatan ilegologi yang dilakukan oleh Korporasi Ude Karya Abadi di sekitar Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. Ada 4 titik lokasi yang dicurigai polisi yakni Samuel Ude Karya Abadi di Desa Tumbang Kaman, Kilometer 35 di Desa Hiran, Desa Batu Tukan, dan Desa Tumbang Tanggoy. Tentang hasil ungkapan dari Baris Krim tindak pidana pengrusakan hutan di sini atau ilegal logging. Ini diawali dari laporan yang diterima oleh Baris Krim pada sekitar akhir bulan Oktober 2020, bahwa ada kegiatan-kegiatan ilegal logging di sekitar Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. Kemudian Baris Krim menurunkan tim di sana dan kita berhasil mengamankan korporasi termasuk di dalamnya orang yang bertanggung jawab dalam korporasi itu yang melakukan tindak pidana ilegal logging. Kita amankan dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh Baris Krim. Yang tentunya, ORI menghimbau kepada masyarakat untuk menghentikan kegiatan ataupun aktivitas yang merusak lingkungan. Dan apabila ada kegiatan-kegiatan sejenis ini, tentunya ORI tidak akan ragu-ragu untuk menindak tegas. Ada pun barang bukti antara lain kayu bulat, kayu olahan, dan beberapa alat berat serta beberapa dokumen. Kemudian barang bukti yang kita cita, yang pertama adalah tentunya kita cita kayu dalam bentuk kayu bulat sebanyak 150 batang. Kalau kita kubikasi itu sebanyak 170,56 meter kubik. Kemudian yang kedua adalah kayu olahan sebanyak 6.586 keping. Kalau kita kubikasi sebanyak 112,293 kubik. Di sini ada beberapa dokumen kita cita sebagai barang bukti. Di sini ada barcode-nya, ini yang dikeluarkan oleh teman-teman dari kehutanan. Kemudian barcode ini sama dengan dokumen yang satunya, tetapi data di sini berbeda. Nah ini yang dikatakan dokumen terbang. Jadi dokumen ini digunakan berulang kali, padahal dokumennya satu, barcode-nya cuma sama. Tetapi isinya bisa digunakan di sini mengangkut kayu 9 kubik, di belakangnya mengangkut kayu 8 kubik. Jadi ini digunakan berulang-ulang. Demikian Tri Brata Headline hari ini, tetap memakai masker, jalankan protokol kesehatan. Sampai jumpa, salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!